Intro Halo Ohana Kaplos yang ada di rumah Jumpa lagi kita di Ohana Spotlight Edisi Kisih Kisah Inspirasi Hari ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa nih Dan yang pasti jangan lupa untuk seluruh penonton yang ada di rumah Untuk tetap terus subscribe Like, like, comment, and share Dan hari ini kita berdua, gue Endro Konsleta Shanna Maria Menemani kalian untuk ngobrol-ngobrol dengan dua orang yang sudah hadir kali ini Iya betul banget Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget ini Kak Endro Ketemu bareng ko Fredy dan Cijen Cijen, wow Halo, apa kabar? Ya, bye Koko Cici Ya, gue gini dari Koko Cici Nah, mereka ini Kak Endro sudah melaksanakan pernikahan mereka Dari paketnya kita Green Organizer di tanggal 12 Januari 2019 Tahun lalu Tahun lalu, awal bulan tahun lalu ya Iya, awal tahun Tahun lalu ya, tahun lalu di Unity Building Betul gitu Koko Cici Yes, cocok Cocok, cocok Nah, kali ini banget kita pengen tanya mereka seputar kehidupan mereka setelah pernikahan Jadi, inspirasi mereka juga Kak Endro Jadi buat temen-temen yang di rumah yang sedang nonton channel kita, YouTube channel Ohana Enterprise Biar mereka juga mendapatkan inspirasi dari dua pasangan yang sweet banget keliatannya ya Sudah setahun lho, sudah setahun Lagi anget-angetnya Oh, masih anget-angetnya Masih anget-angetnya Satu tahun masih anget Satu tahun masih anget Pencitraan Pencitraan Masih anget banget nih, Gendro Iya bener banget Nah, ini pastikan ada cerita-cerita dibalik nih sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Dulu awal ketemunya gimana sih ceritanya? Siapa duluan? Dia duluan? Boleh siapa aja Cerita dong Aku dulu Aku dulu deh Ya awal ketemunya sih kita kan temen satu kampus Oke, gimana dulu kampusnya? Di BINUS BINUS, oke Anak BINUS Kita di BINUS Kita di BINUS guys ya kan Jadi saya kakak kelasnya dia Oh Ya kamu tau dong kalo kakak kelas ganteng gimana di hadapan Lu pas aku ngebem ya, pas aku ngebem pasti Iya kamu tau itu kan kelebihan saya kan itu kan Iya 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 Ya intinya sih ketemunya unik juga Ini panggil apa? Temen-temen atau guys aja nih? Ah beba Temen-temen lah ya Kan anak-anak muda semua nih ya Anak muda Jadi gini, waktu itu ketemunya sebenernya dari Facebook Jadi walaupun kita satu kampus tapi ketemunya dari Facebook Jadi belum tau tuh kalo satu kampus Gak tau Nggak ada IG ya jaman dulu ya Iya ini buat yang masih jomblo nih Yang masih jomblo saya kasih tau caranya Jadi saya sengaja masuk grup Facebook itu buat adek kelas saya Eh grup Facebook adek-ade kelas Oh Seolah-olah saya satu angkatan sama dia Modus ya Modus ya Emang tampaknya modus Iya 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 Ngantol satu kena jebakan ya temen-temennya Gitu Coba Jen mau tambahin Terus 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 kalo dari versinya Jen gimana nih? Cicinya kayaknya udah bersemangat banget nih Nimpain Saya minum ya Aduh silahkan 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 Aduh gue kena jebakan Coba Ci gimana Ci? Ya awalnya memang dari Facebook Jadi kan dia ada di group Terus namanya baru ospek Kan cari temen Cari kenalan Jadi semuanya ya aku follow 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 Jadi aku gatau kalo misalnya ada kakak kelas yang nyempil Kalo ada kakak kelas yang nyempil Kamu tau dia yang follow saya Terus dimulai dari Ferdi dulu Yang cat aku dari Facebook Terus awal-awal Agresif gak dirimu ya Karena kalo umpan udah dilempar harus siap-siap dia tarik Gitu Bu lucu Kameramen yang di belakang marketing ya semua kamu belajar Jangan lupa ya Terus awalnya dia ngajak makan siang dulu Oke langsung abis umpan tarik dapet Tapi makan siang pun gak cuman berdua dia ajak temen-temennya Biasa itu Biar kesannya gak fokus Oke jadi ditangkep nih Habis dilempar umpan langsung dapet nih Langsung diambil Mau kan diajak tawaran makan siangnya gitu ya Iya Gajak temen-temennya juga gak waktu itu Satu dua orang sih biasanya kalo aja Aku diculik bro Iya 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 Modusnya begitu ya luar biasa Itu modus temen-temen saya Oh modusnya temen-temen Suruh si Jen ajak temen-temennya juga Siapa tahun dapet jodoh juga Hahaha Akhirnya berselang berapa lama itu akhirnya Mau memutuskan pacaran Wah sebenernya sempet Sempet jauh juga ya Iya Intinya sempet ada konflik dah Habis itu gak jadi pacaran tuh sempet jauh Setahun tuh gak kontek Oh setahun ya sekontek Iya cuman karena sudah di iket tali sama Tuhan Iya 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 akhirnya ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi itu disengaja Atau gak sengaja Sudah cukup lupa saya Hahaha 70 tahun yang lalu itu Wow 70 tahun Gak udah lupa Serius itu lupa 70 tahun lah Jadi intinya kontek-kontekan lagi lah Oke Udah sempet pacaran sama yang lain juga Oh kamu juga udah punya pacar juga Dia udah punya pacar juga Iya Sempet putus abis itu ketemu lagi Wow Lu biasa ya Kalo memang udah jodoh gak kemana Kalo memang udah jodoh gak kemana Kalo memang udah jodoh gak kemana Betul dong Kalo gak kemana-mana gak ada apa jodoh ya Nah Lucu guys Lucu 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 Saya lagi ngomongin dia Nah kalo waktu akhirnya memutuskan melamar Kenapa akhirnya berani memutuskan melamar Melamar ya Keri gua dong kalau gitu Iya pasti lah Pacarannya berapa lama gitu Oh iya pacarannya Pacarannya sampe married itu 6 tahun Wow Lamarnya itu pas 5 tahun ya Pas di 5 tahun Terus lamar Iya Lamarnya gimana Ci Aduh Coba Lepas itu dikasih surprise Kamu jangan ceritain Tadi cowok-cowok pada minder loh nanti Di surprise dikasih cincin di atas meja Atau di dalem kink Atau di dalem daging Kayak kemarin kan doyan stick terus ditaro di dalem daging Terus di topeng ada cincin Nah dirimu bagaimana Ci Jadi waktu itu kan memang kebiasaan kita setiap tahun Merayain anniversary Wow Sultan bro Sultan Terus kita adain waktu itu di P****n ya P****n ya P****n ya Salah satu hotel bintang 5 lah ya Terut Jangan disebut namanya Say Terut Oke Jadi hotel bintang 5 dinner Oh dinner Dia ajak dinner Terus setelah pokoknya semuanya udah selesai makan Udah gitu tiba-tiba ada pelayan dari resto itu Anterin satu piring ditutup gitu Terus aku gak ada pikiran aneh-aneh sih Karena pertama Verdi itu orangnya gak romantis Oh Langsung dibongkan Lucu tapi Gak lucu tapi Gak lucu tapi Gak perlu romantis Untuk dapet pacar Ya kan Terbukti bro Terbukti bro Terus satu kamu mesti belajar Terus ketika kue itu diletakkan Terus aku buka tutupnya Ya hanya ada tulisan happy anniversary Yang kelima tahun Oke Habis itu gak lama pelayan kasih satu gelas wine Wow Terus iya Hmm wine Hmm Aku pun gak ada Hehehe Orang kaya Salah kita kasih air putih Orang yang bening-bening dikati ini ya Terus aku gak kepikiran sesuatu sih Kalo dia bakal lamaran atau gimana Karena memang Sebelumnya Dia pernah bilang Maksudnya kita ada rencana Kalo kita married itu gak buru-buru Kemungkinan 2-3 tahun lagi Oke Gitu kan Dan Ya dari kue Dan segelas wine itu Aku gak liat ada sesuatu yang spesial Oke Maksudnya Biasa aja gitu Terus ketika Verdi bilang Say coba liat Gelasnya dong Ada apa di dalam Nah itu aku baru ngeh gitu Bentar saya klarifikasi dulu Itu wine nya bukan wine merah ya temen-temen Oh Kalo wine merah gak keliatan Ya kan Gue kasih yang wine putih Sombong amat Harga sama sayang Harga sama Harga sama Maksud gue kalo merah kan gak keliatan Takut ketelan Takut ketelan Jadi panjang lamaran gue ya kan Nunggu keluar lagi ya kan Oke lanjut Terus Ya pas aku intip Ternyata ada Satu cincin Wah Intip Terus lagi-lagi karena Verdi gak romantis Dia nanya ke pelayannya Mas saya harus ngapain ya Penuh berlutut atau engga Dia bilang kayak gitu Jadi kan minta rekamin kan Rekamin Bang bang rekamin bang Akhirnya diambil lah itu satu cincin Atau ditukup dulu tuwain Terus baru dipasak atau gimana tuh Diambil dulu Pakai sendok Pakai sendok Bukan dikobok ya temen-temen Ini hotel bintang 5 pake kobok kan Tolong situasinya di itu Terus waktu itu gimana ya Kamu baru mulai ngelamat Ya udah lah jadi kan ngomong Kayaknya ngomong Ya standar kan Ya bahwa Yuk kita menikah gitu Ke jejak selanjutnya Sweet banget Hmm Jadi Aduh jadi inspirasi ya Pas kalian couples dirumah Yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan juga Gimana cara ngelamar Calon fitriku gitu Udah pake paket ohana Terus bingung cara ngelamarnya Pas banget ini Kisah inspirasi dari dua pasangan ini Jadi kalo buat ngelamar langsung Masukin itu cincin jamuan Kalo gak punya uid Masukin lah buat bahan gua Temanis boleh temanis Temanis Nggak keliatan temanis Lengket-lengket dikit ya kan Oke kak Andrew Kita langsung Kita udah tanya inspirasi mereka juga Kita mau langsung masuk ke dalam sesi Gens Gens Kapol Siap Rap 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 Siap siap Kenal gak ini siapnya Gak tau saya Iya 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 Ngapus ngapus ya Saya ekstras ekstras Laitu speed out Oke Siap Oke kak Andrew Kita langsung mau kasih Games Nanti di gamesnya Kalian tulis Pertanyaan kita kasih Terus kalian tulis aja Siapa Siapa Yang paling curung Yaudah Freddy James Verdi 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 Kau bisa buka enggak Wee Wee Depan kamera Depan kamera brother Eh kalo depan masih-masih Masih gak usah Verdi kan masih Kalo kita di rumah bisa buka enggak Buka aja sendiri lu Lemah banget Lemah banget Lemah Oke siap Siap Pertanyaan pertama Ini gak boleh saling lihat Gak boleh Oh jadi diisi dulu semua Satu-satu aja Gede Tulisnya gede Gede Kecil boleh silahkan Yang penting gak boleh keluar kotak lah ya Tempat kencan pertama Ayo Gimana 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 kan dia Satu-dua-tiga Tiga Buka Buka T-A Oke Hebat lo Hebat lo Hebat lo ya Lanjut Lanjut Tempat favorit kalian waktu pacaran Satu-dua-tiga 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 Buka Belum tulis Oh Satu-dua Tiga Apa tuh WOOOOO Keren Empat tepuk tangan dulu Oke Baru dua pertanyaan Lanjut Kak Andrew Belum dihapus Oke Sekarang ini masing-masing ya Masing-masing ya Aku mau pertanyaannya tapi harus dijawab nih Jalan Makanan kesukaan Dan Ferdi. Saya enggak, Wak. Langsung tulis. Ayo tulis makan kesukaanmu apa. Dia juga tulis. Kita buka. Satu, dua, tiga. Apa tuh? Widih! Keren, keren, keren. 6 tahun. 6 tahun. Oke, sekarang Makanan kesukaannya. Tulis. Ayo. Udah kelihatan nih. Udah mulai. Wajahnya sudah bergejolak. Kasih kita waktu. Wajahnya sudah bergejolak ya. Apa ya? Ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Tiga. Buka. Tiga. Wih bener lagi. Ini stick itu warnanya apa? Coknya. Betul, sayang. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Lucu, lucu. Oke, lanjut ya. Siapa yang paling posesif? Siapa yang paling posesif? Langsung tulis dong. Dua, tiga. Tiga. Ngerucel lah. Siapa yang paling lemot? Ayo di tulis. Tiga. Satu. Dua. Satu. Kayaknya seru nih. Siapa yang paling dalam? Tiga. 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 Langsung. Korban, korban. Korban gak. Gak berani tulis. Gak berani tulis. Gak berani tulis. Dia mengakui sendiri. Dan langsung kasih panah. Dia match banget. Luar biasa. Terus banget. Terus banget. Ini pasangan kece. Pasangan kece. Inspirasi buat kalian. Jadi kalau nanti sebelum melangkah ke jajan pernikahan. Jadi lebih baik coba cek dulu pasangannya match apa enggak. Betul. Lata-lata dulu kesukaan makanan pasangannya apa. Pacaran itu dihut-hut dulu. Gitu kan. Jadi dihut-hut match gitu loh. Gimana Kak Endro? Nah ini setelah menikah. Ada punya kerjaan masing-masing kan pasti. Yes. Ada yang bikin usaha sendiri gak sih kalian? Ini properti tolong. Properti, properti. Siap. Properti, properti. Aduh. Dutang tamu mahal loh. Tadi ditulis lagi gak lupa tau lah. Oke jadi setelah menikah. Sebelumnya memang punya usaha sendiri atau punya usaha bersama gitu. Sekarang. Coba si Jen dulu deh. Ya boleh. Apa? Sekarangnya punya usaha? Iya. Wow. Apa tuh? Apa tuh? Yang pertama itu kalau interior design aku sekarang freelance. Oke. Terus yang kedua aku ada usaha baksogepeng Pontisari. Wow. Itu tapi via GoFood atau GrabFood. Ada instagramnya? Ada. Ada. Ada instagramnya? Ada instagramnya. Boleh. Di sini apa? Untuk Instagramnya? Baksogepeng Pontisari. Baksogepeng Pontisari. Di follow ya guys. Di follow. Di follow. Instagramnya ada juga? Ada, untuk Instagramnya Sabu Juara. Sabu Juara. Sabu Titik Juara. Iya, Sabu Titik Juara. Oke, jadi langsung follow ya. Lokasinya ada di mana nih? Lokasinya kita ada di BSD. Dekat banget sama Pasar Modern dan Sekolah Santa Ursula. Sekolah Santa Ursula. Jadi kalau buat teman-teman juga yang tinggalnya dengan lokasi BSD, Gading Serpong, bisa langsung datang ke tempat mereka, restorannya. Ada di BSD. Nama Ruko-nya atau apa, ada letak sana. Pokoknya belakangnya Pasar Modern deh. Belakang Pasar Modern ada Sabu Juara. Sabu Juara di sana. Namanya dia udah juara. Sabu Juara. Kita kalau ke sana boleh, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Sebentar lagi, kita datang ke sana ke Andrew. Kita diundang kan nih? Oh siap. Siap. Nanti kita bikin edisi kuliner. Tanya bosnya ya. Oh tanya bosnya, kita bikin edisi kuliner. Langsung kalau dari si Poco-nya punya usaha apa nggak? Ya kalau saya sih, dari dulu emang di insuransi. Oke. Bisnis asuransi. Ini nggak promosi ya. Nggak promosi, oke. Ya udah jalan sekitar 7 tahunan lah. Wah. Saya liatnya ke sini ya. Siap. Mana aja boleh. 7 tahunan lah kurang lebih saya jalani insuransi. Terus dulu emang saling support sih sama Jen juga. Jadi ada kenalan sama siapa gitu. Ini pasangan yang kece lah, keren ya. Saling support, saling melengkapi. Satu usahanya disupport sama ini, pasangannya. Satu lagi sama pasangan. Luar biasa banget. Sangat menginspirasi buat teman-teman juga yang ada di rumah. Nah. Karena kita udah tanya-tanya, udah keren banget nih. Pemunya yang pasti teman-teman semua Ohana Kapel saya di rumah bisa menjadikan ini inspirasi buat pernikahan kalian. Ya kan? Dan pastikan tetap terus nonton channelnya kita di Ohana Enterprise. Di edisi Kisih Kisah Inspirasi. Jadi jangan lupa tetap subscribe, komen, share, dan like semua. Kita punya YouTube. Kita punya YouTube. Terus kita punya Instagram juga di Ohana Enterprise. Karena semua itu gratis. Gratis. Tetap terus saksikan Ohana Spotlight. Bye. 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 Terima kasih.